Intro Pemimpin idola saya yaitu Presiden utama kita Yair Soekarno Dr. Insinyo Haji Yair Soekarno lahir dengan nama Kusimakno Soso Rihajo di Surabaya, Jawa Timur Pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970 Yair Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945-1966 Ia memainkan perangkat kuning dalam memerdekankan bangsa Indonesia dari penjajahan belakang Ia adalah proklamator mendekat Indonesia bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Juni 1940 Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri ke-11 Dengan masa jabatan 9 Juli 1959-25 Juli 1996 Soekarno berkebaksaan Indonesia dan memiliki partai politik menegang partai nasional Indonesia Istri Soekarno yang tanahnya adalah Otari, Ingin Genasi, Fatmawati, Hatini, Katini Manopo, Natna Sari Dewi, Harianti, Yurika Sangir, dan Helgi Jawa Anak-anak Soekarno adalah dari Fatmawati yaitu Budu Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmanwati Soekarno Putri, Sumawati Soekarno Putri, dan Budu Soekarno Putra Serta masih banyak dari istri yang lain Soekarno sendiri merupakan anak dari Sukunis Sosrodihajo dan Idaayu yang mangkai Sukunis Sosrodihajo merupakan agama Islam Sedangkan Idaayu yang mangkai merupakan agama Hindu dan keturunan yang sama Awalnya mereka tidak diperbolehkan menikah karena mereka mempunyai beda agama dan beda suku Tetapi mereka menikah secara diam-diam sehingga kedua orang itu kabur dari rumah masing-masing Soekarno pada umur 11 tahun mengalami sakit ibu sehingga namanya diubang menjadi Soekarno Soekarno hanya tinggal beberapa tahun bersama orang tuanya di Ibu Wibar Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya di rumah teman bapaknya Soekarno disekolahkan di HBS atau Hope Burger School Saat belajar di HBS, Soekarno telah mengembangkan jiwa nasionalismenya sambil mengaji di tempat Yoko Roam Minoto Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin syarikat Islam Organisasi yang dipimpin oleh Cijoko Armi Minoto saat itu Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jom Jawa atau Pemuda Jawa Tamat HBS tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke THS atau sekarang lebih dikenal dengan ITB Tamat pada tahun 1925 Tahun 1926, dia berhasil meraih gelar insinnya Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Gito Mangun Pesumur dan Dr. Doos Dekla Yang saat itu merupakan pemimpin organisasi PAPIJ Pekerjaan dan karya impinan perspektif PUR adalah Pada tahun 1926, pendidikan Biro Insinyur bersama Insinyur Panwati Soekarno juga saat ditahan tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai akutek Soekarno juga mendesain beberapa bangunan di Indonesia Yaitu Masjid Ektikal, Monumen Nasional 1910, Gedung Konekwe, Gedung Sarina, Isma Nusantara dan masih banyak bangunan Soekarno sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia Ia merupakan perukamatan Indonesia Ia juga merebut makhluk abang Soekarno mendapat dengar perdamaian Lenin Bintang Kehormatan Filipina Dr. Honuris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar dunia Presiden Soekarno adalah bapak perukamatan Seorang orang rakel yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme rakyat-rakyat Indonesia Gaya kepemimpinan yang ditetapkan ya Soekarno berorientasi pada meragam kritika ideologi yang mendasari negara-negara atau partner Soekarno memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi, politik, bahkan bahasa Di bawah pimpinan Soekarno, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terkuat di Asia Soekarno merupakan sahabat-sahabat dari berbagai penjuru di dunia Nama Soekarno sangat dikenung di negara Mersin Sehingga namanya diabelikan sebagai nama jalan Akibat Soekarno, masjid diru di Saint Peter Sudah selamat Karena Soekarno, pemerintah Kuba menerbitkan rangka Soekarno Kegiatan Soekarno yang menunjukkan persatuan dan persatuan adalah Soekarno mau bergabung dengan organisasi Jongjapa Yang merupakan kumpulan dari berbagai suku Dari suku Sumatera, dari suku Jawa, dan lain sebagainya Soekarno juga memerdekatkan Indonesia untuk semua bangsa Bukan hanya untuk suku dan raksasa saja Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencontoh ia Soekarno Yaitu harus adil dan peduli terhadap bersama orang Tidak membeda-bedakan, selalu membantu, pantang menyerah, gigi, tegas Berani membelah kebenaran dan keadilan Tidak hanya meneladan Presiden Ilyan Soekarno Tetapi kita juga hanya bisa meneladan para tokoh lainnya Sekian cerita dari saya Terima kasih telah menonton!